Di depan para pemilik pangkalan gas Kota Batam, Rudy gelorakan semangat Batam Kota Baru. Batam, wali Kota Batam Muhammad Rudy tak hentinya menggelorakan semangat Batam Kota Baru. Salah satunya, saat berpidato di depan lebih dari seribu agen pangkalan gas Kota Batam di Hotel Harmony One, Kamis, 27 Juli 2023. Kegiatan yang ditajak di seperindak Kota Batam ini yakni beragenda sosialisasi distribusi verifikasi administrasi pangkalan LPG 3 kg. Rudy menyebutkan, seiring semangat Batam Kota Baru dirinya telah mendesain Batam akan semakin maju ke depan. Hal ini senada dengan salah satu poin visi Batam yakni menjadi kota yang modern. Dengan ini semua, bayangkan oleh Bapak Ibu Batam Kota Baru, tahun 2029 hingga 2030 akan terwujud. Maka dari saya siapkan mulai dari sekarang. Lanjut Rudy, pengembangan ini tidak lain agar kota Batam semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Seperti diketahui, kini pembangunan Batam begitu masif dilakukan. Dari pengembangan infrastruktur jalan, pelabuhan hingga pengembangan bandara. Semuanya ini dikembangkan tanpa mengurangi urusan wajib yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Rudy juga mengabarkan perihal pengembangan Pulau Rempang. Kabarnya, investasi yang dikucurkan mencapai Rp381 triliun. Menurutnya, angka ini cukup besar dan akan berdampak positif bagi perekonomian Batam. Dukungan Bapak Ibu sekalian sangat diperlukan agar Batam semakin baik. Harap dia... Banyaknya berapa? Siapa ahli hitung nih? Mungkin Bapak hitung, hitungnya baru sekarang sampai 5-10-20 miliar. Sekarang hitungan sudah ratusan triliun. Itulah uang masuk ke Singapura, Pak. Dari dunia manapun nanti akan menjadikan Batam hub logistik. Salah satu di pelabuhan baku ampar. Daripada barang taruh negara lain mahal, taruh di kota Batam. Sewanya murah, Pak. Tapi menurut saya, karena dalam Al-Quran disampaikan surga itu sangat indah, tidak ada. Dan tidak bisa kita bayangkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyukai sesuatu yang Bapak Ibu sudah anggap tidak ada cacatnya, mungkin kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Kesana happy, kesini happy, kesana senang, kesini senang. Maka bandara mudah-mudahan ke depan akan kita selesaikan seperti ini. Indah apa tidak? Menurut Bapak Ibu. Relatif. Kalau saya tanya satu-satu, pasti ada yang bilang, Pak ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Betul. Maka kalau semua saya dengar, tak terbangun bandaranya, Pak. Tapi yang penting, nawaitu saya, niat saya, saya hanya ingin membawa sesuatu yang mungkin semua kita bisa berbicara. Indah. Kalau sangat indah, relatif, Bapak Ibu sekalian. Yang penting, kita bangun, tidak lain. Kalau ini terjadi, tujuan akhirnya adalah pertubuhan ekonomi rakyat kota Batam yang saya cintai. Kenapa bisa pertubuhan ekonomi bangkit, Bapak Ibu? Karena ini nanti bisa menampung nantinya sampai 40 juta orang setahun, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali, Pak. Penduduk kita baru 1,3 juta. Nanti kalau ada 40 juta setahun bisa masuk kota Batam. Ibu bisa bayangkan setiap harinya. Berarti akan ada penduduk setengah dari penduduk kota Batam hari ini. Kalau hari 1,3, nanti bisa sampai 2 juta. Padahal 2040, penduduk kota Batam mungkin sudah 4 sampai 5 juta, Bapak Ibu sekalian. Seperti negara sebelah. Terbayang tak kalau sudah sampai 4, 5 juta penduduk kota Batam? Kemana, Bapak Ibu, kita akan pergi? Kalau yang sudah selenjak, kita sudah pasti pergi ke sungai panas, Bapak Ibu sekalian. Betul. Tapi yang mudah, akan menangguh hidup sampai 45, akan jadi apa kota ini? Maka mulai dari hari ini saya siapkan. Demi menyongsong kedatangan Indonesia atau Batam, kota baru bertanggap internasional. Memang bukan WWN kita penuh, tapi ada Pertamina. Kalau ada terjadi sesuatu, kita pas, kita tinggal panggil beliau. Kenapa tidak kimpihan? Kalau beliau tidak selesai juga, kita lapor langsung ke Menteri. Menteri tanggap selesai juga, kita lapor ke Presiden. Itu tugasnya sebagai Kepala Daerah. Betul? Tapi kita terima kasih kepada Pertamina hari ini. Semua meskipun tak sempurna, semua sudah berjalan baik. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Ibu, Bapak, kita balik ke Rempang ini. Rempang ini pertama akan membangun satu pelabuhan tersendiri. Untuk kebutuhan seluruh alat-alat beratnya masuk kota Batam ke Rempang. Saya minta kepada perusahaannya, kalau nanti lewat jembatan Rempang, jembatan satu, lama-lama roboh, Wak. Karena alat beratnya kebesar-besar semua ini. Bapak bayangkan keluar masuk-keluar masuk itu, kita minta segera dibangunkan di daerah dalam itu. Kantor camat pun saya pindahkan, Bapak Ibu. Kantor polset, koramil, puskesmas. Kantor lurah, semua kita pindahkan. Kenapa? Karena saya ingin pulau Rempangnya dibangun karena investasinya besar sekali. Karena saya melihat angka sebesar gitu, kalau itu wujud nyata masuk kota Batam, apa yang sampai ke Pro Budiah tadi, bahwa akan naik 7 persen, ini sudah lewat sendiri Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena uang berputarnya akan besar di sini. Karena sektor investasi bukan hanya di Rempang, tapi yang lain masih banyak. Ini kita jalankan terlalu sekalian. Dan saya bersyukur dukungan Bapak Ibu sekalian. Batam bisa lebih baik dari provinsi, lebih bisa baik dari nasional. Karena kekopat kita menghadapi COVID pada waktu itu. COVID inilah penyelamat kita, karena keputusannya saya ambil. Saya bersyukur kepada Allah SWT, tepat Bapak Ibu sekalian. Kenapa yang bisa tepat? Pasti semua adalah gerakan dari Allah SWT. Banyak diarah kita, provinsi, keboten lainnya jadi masalah. Karena kebijakannya waktu itu tidak tepat. Sehingga hari ini memulihkan ekonomi lambat Bapak Ibu. Saya bersyukur kita bisa laksanakan satu, saya sampaikan. Bahwa pada waktu COVID 2020, bulan meren akhir, dinyatakan COVID Indonesia. Kita bingung semua. Kita tidak tahu apa itu COVID. Sampai hari ini pun tidak tahu, betul. Yang kita tahu hari ini nafas kita sesak semua. Betul? Bagi yang pernah kena COVID, nafasnya sebenarnya sesak termasuk diri saya, Bapak sekalian. Saya lima kali, Pak. Kenapa saya lima kali? Karena saya tiap hari harus berurusan dengan Bapak Ibu sekalian. Para saudara kita yang kena COVID waktu itu. Karena kalau tidak saya tangani, siapa yang mau tangani? Kepala Dinas. Kalau wali kotanya hilang, hilang juga deh, Pak. Tapi karena saya di situ, terpaksa. Tapi mereka selamat, karena di belakang saya, depannya saya sendiri. Surah sesak ada pasti, Bapak Ibu. Untuk memulihkan. Jadi tidak hanya ngambil lahan, tapi tidak dieksekusi. Presiden sudah menyampaikan, Nanti Bidatu kita lihat. Bahwa Presiden menyampaikan, harus segera dibangun setelah sebulan tarantangan. Pertama, kalau itu terbangun, maka Batam, meskipun kota Batam belum menjadi kota baru, akan terjadi pada 2029. Maka Pulau Rempang sudah dimulai, menjadi kota baru. Kalau sana terjadi satu kota baru, apa rezeki yang Bapak Ibu akan dapatkan di sana? Apakah tetap di kota Batam saja, jadi pangkal gas? Tidak boleh. Kalau itu yang Bapak Ibu akan rugilah Bapak Ibu. Karena sebaik-baiknya manusia, yang pertama, pasti berguna untuk orang lain. Kedua, ada perubahan kepada dirinya yang positif. Positif itulah kita mulai. Ibu, Bapak sudah jadi pangkal gas, berarti naluni bisnis Bapak Ibu sudah ada. Cuma kelasnya masih di bawah. Mulai kita. Manusia pada dasarnya tidak ada yang bodoh, Bapak Ibu. Cuma kadang malas saja, betul. Daripada kerja, bagus duduk. Daripada kerja, bagus main handphone, betul. Daripada dengar Pak Ruby pidako, bagus kita main handphone, betul. Saya lihat banyak main handphone gini-gini semua. Betul? Jamat sekota Batam yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Sam Ritel, PT Bata Pina, Pak Kaniaga, Gapri. Yang kami hormati, Ketua Iswana Nikas, Gapri. Bahagian Haris. Yang kami hormati, dari Bangun, BSI, area Batam, Bapak Sofian Ahmad. Yang kami hormati, Salonan gampang, Bu. Tidak ada yang sulit, Bu. Sarannya cukup datang ke kantor, bawa KTP, bawa persyaratan kakak, kemudian bawa persyaratan surat nikah. Nanti silahkan bisa tanyakan lebih lanjut ke pegawai BSI yang ada di kantor sabang terdekat. Nah, perlu saya sampaikan, Bu, Pak. BSI ini hadir di kebuluhan Rio, ada sekitar 20 sabang. Ya, Bapak Ibu yang mungkin di luar Batam, Bapak Ibu bisa hubungi kantor sabang BSI terdekat. Dan kita ada melayani pembiayaan untuk UMKM itu sampai dengan mulai 10 juta sampai 500 juta rupiah. Wow, jadi sangat cukup ya, Pak. Sangat cukup bersama ya. Bapak Ibu yang punya tangkalan tabung gasnya sampai 500, Insya Allah kita bisa support sampai 100 juta. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk angsurannya, karena ini adalah kur, kur ini sangat murah. Ya, setara 6% efektif per tahun. 6%, 6% per tahun. Nah, kalau dikonversi ke flat, ya, angsurannya itu cuma 3% per tahun. Kasarannya, Bu, Pak. Bapak Ibu pinjam 1 juta rupiah per tahun, ya, cuma bayar 30 ribu untuk bagi hasil atau untuk marginnya. 1 juta cukup bertahun bayar 30 ribu. Bapaknya ya, Pak, ya, biar gampang. Sangat murah. Insya Allah. Ada sekitar 11 jabang, ya. 11 jabang. 11 jabang. Ada di Batam Center, di Kompleks Seruni. Kemudian di Kompleks Fanindo, Batu Haji juga ada. Bapak Ibu yang dekat dengan Batamindo, juga di kawasan Batamindo ada juga. Yang dekat di Botania, ada juga kami hadir di Botania Dargan 1. Kemudian di Bengkong ada juga. Di Sekupang ada juga. Sekupang di mana, Pak? Sekupang di Gajah Mada. Oh, Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada di situ. Kemudian di Aviary juga kami hadir ada juga di situ. Oke. Pak Izin, seandainya biar Bapak Ibu ini juga mungkin sekalian ke kantor di seperindah, Pak, kira-kira memungkinkan nggak kalau misalnya Bapak mengutus tim atau staff untuk buka meja di kantor perindah misalnya? Sangat siap sekali. Boleh ya, Pak Hadis? Boleh, Pak Hadis ya. Ya, jaminan ya. Kalau jaminan ini sifatnya tidak wajib. Ya, sampai dengan 100 juta, jaminan sifatnya tidak wajib. Nah, yang wajib ini di atas 100 juta. Akan tetapi, nanti untuk Bapak Ibu yang mau pinjam, misalnya sampai dengan 100 juta, nanti akan dilakukan survei dulu oleh petugas. Nah, di situ, silakan Bapak Ibu berkomunikasi. Tapi secara kebetulan, jaminan sifatnya tidak wajib. Tidak wajib ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kalau ada berarti lebih baik dan akan mencintai pertimbangan dari kredit analis untuk bisa memberikan pinjaman yang lebih mencintai. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Jepi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer.